Intro Anda masih bersama kami di Warta Sore Bank Indonesia bersama Aksi Cepat Tangga Purwakerto targetkan PONPES mendapat bantuan beras dan vitamin untuk para santrinya menjelang bulan puasa Mereka fokuskan bantuan dalam hal pangan sebagai stimulan bagi para santri dalam gerakan sedekah pangan nasional di tengah pandemi Bank Indonesia bersama Aksi Cepat Tangga Purwakerto targetkan PONPES mendapat bantuan beras dan vitamin untuk para santrinya menjelang bulan puasa Mereka fokuskan bantuan dalam hal pangan sebagai stimulan bagi para santri dalam gerakan sedekah pangan nasional Staff program ACT Purwakerto Rama Fardian Syah menjelaskan terdapat 15 pondok pesantren yang akan disambangi meliputi wilayah Banyumas, Banjar Negara, Purwakeringga, dan Cilacap Setiap PONPES diberikan 7,5 ton beras dan 20 box vitamin secara bertahap Rencana pada pekan depan semua distribusi akan segera selesai Sementara untuk saat ini baru area Banyumas yang baru didistribusikan Cocok gitu Ya tentunya saat ini kita sedang fokus di pangan-pangan gitu ya Terutama di beras Salah satunya target kita ya untuk PONPES yang nantinya insya Allah sebagai stimulan atau penyemangan warga PONPES untuk menuntut ilmu gitu ya Karena kita tahu perannya sangat penting di masyarakat dimana hal-hal dakwah gitu ya kan yang harus kita rawat yang harus kita sebarluaskan ke umat kayak gitu makanya kita harus support Sedangkan pihak BI Saraswati menjelaskan jika kegiatan sebagai sarana komunikasi bentuk kepedulian BI kepada masyarakat Ia menyampaikan jika jumlah bantuan yang diberikan mencapai 7.500 kg beras dan 370 box vitamin di wilayah kerjanya Gerakan ini merupakan program sosial sesuai dengan kebutuhan Program sosial bang Indonesia yaitu bentuk kepedulian kami dan juga sebagai sarana komunikasi BI untuk mengenalkan juga peran BI di masyarakat Tentunya kalau BSB itu ada yang kepedulian seperti ini juga ada pengembangan ekonomi ada dua macam BSB juga termasuk ada biasiswa juga termasuk berang sosial bang Indonesia Untuk pertama bantuan diberikan kepada Pondok Pesantren Al-Ihsan Pengasuh Pondok Al-Ihsan Hamid Mustafa mengungkapkan jika bantuan yang diberikan sangat bermanfaat bagi para santri Terlebih, Pondok Pesantren sempat ditimpa musibah akibat pandemi COVID-19 Ia merasa terbantu baik dalam hal pangan, psikologi sosial, dan moral Dengan demikian gerakan sedekah pangan nasional akan terwujud Dan para santri dapat terbantu dalam hal pangan guna menjaga kebugaran tubuh di tengah pandemi yang belum berakhir Dari Banyumas, Ahmad Nur Ajiwibowo, Satelit TV, Mewartakan